Pada tahun 1968, sisa-sisa pendukung yang telah tercerai berai pasca gagalnya gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965 di Jakarta. Mulai menghimpun kekuatan kembali untuk melakukan perlawanan bersenjata, daerah Blitar Selatan jadi basis mereka. Beragam cara mulai dilakukan dari mulai teror fisik, mempengaruhi rakyat, hingga coba menghimpun kekuatan dari kalangan para pelacur. Cara perlawanan dengan memperalat para pelacur itu terungkap setelah ditangkapnya seorang anggota Gerowani. Dari situ tersibak, strategi PKI memperalat para pelacur untuk kepentingan gerakan mereka. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Mengutip buku, Siapa menabur angin akan menuai badai? G30 SPKI dan peran Bung Karno, yang disusun Sugiyarso Suroyo. Diungkapkan dalam sebuah operasi yang dilakukan aparat keamanan di Jawa Timur berhasil ditangkap seorang wanita muda bernama Supatmi. Supatmi ini adalah anggota Gerowani PKI. Dia dikenal sebagai pengorganisasi wanita pelacur yang mempunyai tugas-tugas khusus. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan keterangan seorang tawanan bernama Maimunah yang berhasil ditangkap di desa Klakah. Dari pengakuan Maimunah, terungkap bahwa dia mempunyai kawan seti yang bernama Supatmi. Supatmi menurut pengakuan Maimunah bertempat tinggal di Tulung Agung. Tak mau menyianyikan waktu, maka tim Intel Kodam Brawijaya bersama-sama dengan Maimunah langsung bergerak mencari Supatmi di Hotel Wijaya Tulung Agung. Namun Supatmi tidak berhasil diketemukan. Menurut keterangan yang diperoleh ia ada di Hotel Rais Kediri. Dengan cepat pula tim Intel bersama Maimunah bergerak menuju Kediri. Di tempat itu pun Supatmi tak dapat ditemukan. Kemudian diputuskan untuk mencarinya di kampung di mana Supatmi tinggal. Di tengah jalan menuju ke warung kecil Supatmi berhasil ditangkap. Maka setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Supatmi. Dari mulut Supatmi lalu terungkap bahwa dia punya tugas untuk mengorganisasikan wanita-wanita pelacur guna mempengaruhi dan membunuh pejabat-pejabat penting di samping juga mendapat tugas melakukan pengacauan di daerah aman. Dalam pemeriksaan, Supatmi juga mengungkapkan bahwa dirinya sering ikut dalam rapat-rapat yang diadakan oleh tokoh-tokoh G30 SPKI yang diadakan di salah satu rubah atau ruang bawah tanah di daerah Rogo Jampi. Banyuwangi Menurut Supatmi rapat-rapat yang diadakan itu turut hadir beberapa orang bekas anggota ABRI. Disebutlah beberapa nama seperti ex-kapten Kasmijan HS, ex-sersan mayor Paiman Sugiono yang merupakan pimpinan tentara rakyat. Dalam buku yang disusunnya, Sugiyarso Suroyo juga mengungkapkan, wilayah Blitar Selatan adalah daerah sulit. Maka, mengingat daerah Blitar Selatan yang merupakan medan pegunungan di samping sungai-sungainya yang curam dan sangat berbahaya. Satuan tugas Trisula, mendapat tambahan kekuatan dari angkatan udara yang terdiri dari pasukan gerak cepat. Satuan skuadron yang terdiri dari dua helikopter, dua buah B-25, tiga buah Mustang dan tiga buah Harvat. Delapan minggu adalah batas waktu yang diberikan kepada satuan tugas dan dimulai pada tanggal 8 Juni tahun 1968. Selama menjalankan tugas tidak ada istilah libur, anggota-anggota PKI itu sendiri dalam membangun kekuatannya kembali menggunakan taktik gerilya yaitu taktik yang bersumber dari taktik tentara RRC. Dalam usaha mengimbangi musuh, satuan tugas Trisula menggunakan taktik anti-gerilya dengan mengutamakan taktik spiral. Dengan kata lain menggunakan operasi satu sasaran agar musuh menjadi lelah dan tidak diberi kesempatan untuk bergerak, apalagi waktu istirahat. Sehingga kekuatan lawan praktis menjadi lemah, untuk memudahkan mendapat keterangan tentang kedudukan lawan. Terutama tempat-tempat persembunyiannya, digunakan petunjuk jalan baik dari rakyat yang berpihak pada PKI maupun dari tawanan-tawanan. Dalam suatu operasi yang dilancarkan oleh satuan tugas, Trisula, seorang pemimpin PKI berhasil ditangkap. Suwandi demikianlah nama pimpinan PKI tersebut. Dia ditangkap pada tanggal 9 Juni tahun 1968 bersama dengan seorang rekannya bernama Lai Acong. WNI Keturunan Cina Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dapat diungkap bahwa Suwandi alias Joyo adalah anggota CDB Jawa Timur dan Acong berasal dari Jawa Barat. Dalam operasi pembersihan telah pula diketemukan beberapa rubah. Operasi juga berhasil menembak mati seorang anggota PKI yang berusaha melarikan diri di kampung Kedunggong. Operasi pengejaran selanjutnya dilancarkan terhadap rubah-rubah di Jenggolong. Di sini satu regu detga yang terdiri dari 11 orang dapat ditewaskan dan 7 pucuk senjata berat berhasil disita. Sebelumnya pada tanggal 21 Juni tahun 1968 seorang anggota PKI yang berasal dari desa Bencorejo bernama Karyono ditangkap. Dia adalah seorang anggota Gerda. Dalam pemeriksaan Karyono mengatakan bahwa di Duku Jenggolong ada sebuah rubah yang cukup besar ditempati 15 orang anggota PKI. Berdasarkan informasi tersebut tanpa menunda-nunda waktu satuan tugas Trisula langsung bergerak menuju rubah tersebut. Serangan mulai dilancarkan dengan menggunakan tembakan launcher ke arah rubah. Namun anggota-anggota PKI yang ada di dalamnya terap tidak mau menyerah. Mereka baru keluar setelah dilancarkan serangan dengan menggunakan penyembur api dari peleton Zenitempur. Dalam operasi ini 11 orang di antaranya telah tewas dan beberapa orang lainnya berhasil ditawan di samping beberapa pucuk senjata dapat disita. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan mereka adalah anggota-anggota DETGA-1. Konsentrasi anggota-anggota PKI yang disebut Gerda tingkat 5 dan 6 yang ada di desa Kalibentak. Sumber Katak, Kaligambir, Jeding, dan Sumber Sih dapat diketahui oleh tim operasi Kolomongo-1. Beberapa rubah dan gua alam sebagai tempat persembunyian dapat pula diketemukan. Dalam gerakan pembersihan tersebut berhasil ditembak mati seorang anggota Gerda PKI bernama Sugiyo dan 6 orang anggota PKI tak kala mereka berusaha melarikan diri karena adanya gerakan pembersihan di kampung Sumber Katak. Dalam gerakan ini digunakan sistem kombinasi antara lain dengan menggunakan taktik pertempuran regu anti-gerilia. Gerakan zigzag dan gerakan operasi Wals sebagai gerakan inti. Menurut laporan Komandan Peleton, dalam gerakan tersebut pasukannya telah berhasil menangkap hidup seorang anggota Gerda PKI. Daripadanya dapat diketemukan sebuah dokumen berhuruf sandi. Isinya berupa laporan kepada pimpinannya tentang kegiatan pasukan ABRI di Rampalombo dan Panggung Rejo. Dalam laporan itu juga disebutkan adanya peralatan yang digunakan. Dirampasnya dokumen PKI oleh ABRI dan adanya pembakaran rumah-rumah tempat kegiatan rapat-rapat dan penimbunan logistik PKI di kampung Sumber Katak. Terima kasih telah menonton!